Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu, ada yang menjadi musuhmu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah pahala yang besar, Quran Surat At-Takhabun 14.15. Ani, kok duitnya diambil? Buat bayar cicilan baju, gue harusnya sama Pak Minah, mau bayar besok. Kemarin kan aku udah ngasih. Uang segitu ya gak cukup lah. Kapan sih kamu ngerasa cukup? Uang itu kan buat besok aku makan siang. Yaudah, besok puasa. Uang segitu disuruh menyirit. Eh, Tok, denger ya, Tok, ya. Zaman gini semua itu mahal. Makanya kerja yang benar. Jangan males-malesan, biar pulangnya banyak bawa duit. Amas, ini. Bu Indun beli TV baru. Sialan. Mana lebih besar lagi deh TV gue. Ini mas, kadang untuk beli rokok. Iya, makasih ya mas ya. Mas, mas, ada yang bisa saya bantu ibu? TV yang di rumah ibu itu berapa ins sih? 21 ins ibu, ada apa ibu? Kalau gitu saya juga mau pesan deh mas. Saya mau pesan yang lebih besar dari TV-nya ibu itu. Saya pesan 29 ins. Karena saya mau ganti mas, TV saya yang di rumah kecil. Gak puas nontonnya. Oh ya, ini ada brosurnya ibu, silahkan lihat dulu. Nanti kalau cocok ibu pesan. Yang ini bagus nih mas, modelnya mas. Oh ya ibu, memang model terbaru itu ibu. Iya, kalau yang itu sih mas, jelek, udah kuno mas. Nih, ini keren nih mas. Tapi untuk kepastiannya, saya akan telepon mas kembali ya. Terima kasih ibu, selamat siang. Terima kasih. Ya Allah, sepi banget hari ini. Saya cuma dapat segini. Aduh, pusing deh pahla. Pasti sampai rumah istri saya marah-marah. Gue juga nih, Tok. Setiap hari gue nyetor ke Pak Haji, mepet mulu. Bang, berapapun yang dibawa pulang, itu harus disyukuri. Itu namanya rejeki. Di zaman susah begini, masih untung bisa makan. Apapun. Apapun. Masabar ya, Andi. Kakak juga lapar. Assalamualaikum. Bapak, Bapak lapar. Loh, memangnya, kalian belum makan? Belum, Pak. Ibu, dari tadi sore, belum pulang. Dan disini juga gak ada makanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat menikmati 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 Kumpur gasku, kulkasku, res kukar kumpur kemana? Siapa yang ngambil? Bu, saya mengembalikan ke tukang kredit Kamu, lancar sekali kamu ya Saya gak kuat lagi untuk bayar cicilannya, Bu Kalau nurten kamu, kita gak bakal punya barang-barang itu Kalau kita gak maksa, hidup kita juga berubah, ngerti kamu? Ibu tahu sendirikan penghasilan saya berapa Untuk makan aja kita udah pas-pasan Belum lagi hobi ibu yang tukang belanja, beli ini, beli itu Aku bosen dengan lombonan kamu Aku nyesel kalau nilai kamu Awas, mingguan! Eh, eh, habis semua barang-barang kamu Terus pergi dari sini Apa-apa nih, Bu? Kena cerak Astagfirullahaladzim Kamu serius? Ya, aku serius Kena cerak Sekarang pergi, bawa barang-barang kamu itu cuma sekarang Ayo pergi cepat Pergi sekarang Bu, jangan, Bu! Ayo, cepat Pergi kamu dari sini Aku bosan sama kamu Pergi cepat Bapa Pergi kamu dari sini Istri Farbu Oh, dah cepat pergi Bapa Cepat pergi Oh, kamu jangan ikut Cepat pergi Lalu, adik, tinggal kamu, sing, eh Kenapa aja minta bapa kamu itu, ha? Minta kebel kamu, ha? Ani, jangan kejam kamu Kenapa kamu? Kamu nggak punya bapa di rumah ini Semua punya aku Anak-anak itu juga punya aku Sekarang pergi dari sini Pergi 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 Bapak 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 Aku selama ini mengalah demi anak-anak Sekian tahun aku menikah Tapi aku nggak bisa merubah sifatnya Ibarat piring yang udah retak Ya, mau ditambah juga percuma Sekarang Mendingan kita nyari kontrakan kamu aja yuk Ke dekat terminal Nanti kalau nggak dapet Baru malam ini Kamu bisa tidur sini Gimana? Terima kasih, Bang Mulai hari ini aku bakal hidup sendirian Menuhidupi anak-anak siangan itu Tanpa pekerjaan Aduh Aduh Gimana ya Bagaimana aku bisa mendapatkan duit Dan pasti besok ibu endah itu nageh utang lagi Aduh Kalau tiap hari nggak pegang duit Lama-lama barang-barang di rumah ini Habis aku cualin Tapi Tapi kerja apaan? Yes Gua tahu cara mendapatkan pekerjaan yang gampang Dan duitnya lumayan Eh Eh Aduh Abang yang bener dong Basah nih Aduh Maaf nih Maaf maaf Aduh Mau nyari siapa nih? Nyari Bang Sanip Nyari gue? Nih Emang laki lo kemana? Ke laut Udah deh Gak usah diomongin Maus Terus Nanyain apa dong? Bang Ntar Pulangnya Mau jalan nggak? Ya Tergantung Kalau lo mau diajak jalan ya Gue nggak pulang Bener nih Nanti kalau ketahuan sama istrinya Bang Sanip gimana dong? Tenang aja tenang Gue lagi pujangan nih Biasa bini gue sama anak-anak lagi pulang kampung Aduh Udah seminggu nih Bobo sendirian Mana musim hujan Dingin Dingin Kalau Bang Sanip mau Mulai malam ini Bang Sanip pasti Nggak bakal sekendirian dan kedinginan Oh nggak? Yang bener loh Ayo Kalau tiap malam terus dapat duit begini sih Gue bakalan bisa kaya Sekarang gue bebas berkencan sama siapa aja Akhirnya Setelah sekian tahun gue ngincerni perempuan Baru malam ini gue bisa dapat Terima kasih ya Bang Gue dong yang terima kasih Lu udah bisa bikin gue seneng banget malam ini ya Jangan khawatir Bang Gue akan lakuin apa aja buat abang seneng Asal ini yang ngalir terus ya Aduh Bang it up Sampai jumpa. Hari ini, kalau disuruh bekerja pasti bakal banyak duit. Mendingan mereka gue suruh ngamen atau minta-minta di jalanan. Tampak mereka sih, sudah memelas ntar hasilnya lumayan untuk micil kecitan. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Mbak, gimana kalau selama bulan puasa ini anak-anak tidur di rumah kami supaya bisa berpuasa bareng-bareng kami? Lu jangan sok ngajarin anak gue ya. Kayak lu bener aja. Kalau anak gue tidur tempat lu, siapa yang cari duit? Gak ada! Permisi, Mbak. Saya pamit pulang dulu. Saya, abang pulang dulu ya. Iya, Bang. Tapi jangan lupa ya, Bang, ya. Kemesin, Kak. Kemesin. Kak, buduk maghrib jam berapa sih? Bersi lama, Kak? Kamu lapar ya? Sebentar lagi, Kak. Sayang kalau sampai bocor. Ini kan udah sore. Kalau Ibu nggak masak, gimana? Kita buka puasa makan apa dong? Gimana kalau kita makan di rumah Imi Aisyah? Jangan. Nanti kita dimarahin sama Ibu. Kasian kan, Umi Aisyah sering dimarahin sama Ibu. Yaudah, sekarang kita pulang aja yuk. Assalamualaikum. Ibu. Ya, masuk. Ibu. Bagus. Tumben. Ibu kok masak? Siapa yang masak? Ini semua dikirimin sama istri bapakmu itu. Umi Aisyah. Yaudah. Capek kan? Pamper kan? Nih, makan nih. Tuh, tahu. Ayam. Tuh. Tapi kan kita puasa, Bu. Umi Aisyah. Umi Aisyah. Puasa segala. Hmm. Emang tuh puasa bisa bikin kamu kenyang. Bikin kamu kaya. Enggak kan? Udah deh. Nggak usah puasa. Nggak usah sakit gimana? Siapa yang repot? Siapa yang pusing? Ibu juga kan? Siapa lagi yang cari uang buat ibu? Gak ada. Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan puasa hari pertama. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka sangat bersemangat, Bang. Dan saya yakin mereka pasti kuat. Tadi juga saya sudah mengirimkan makanan. Kamu memang istri dan ibu yang baik. Anak-anak akan bahagia kalau memiliki ibu seperti kamu. Kamu hamiah? Halamu buah! Kita buka ini. Wah, kok habis kah? Masa tadi masih banyak deh Ibu, makanan yang dari Umi Aisyah tadi buat buka puasa, dimana bu? Habis Terus kita bakal apa dong? Yaudah salah sendiri, siapa yang suruh nolak? Ibu kan udah tawarin, daripada gak habis, mubazir, ya ibu habisin Yaudah jangan nangis, berisik Ibu kok tega banget sih sama kita bu, kita kan lapar Yaudah, tuh minum air putih yang banyak sampai kenyang, ibu mau pergi Bismillah, ibu akan be right Udah, di? Nih, minum, buat keteling puasanya Bismillah Allah'u akbar Allah'u akbar Assalamualaikum Abang serius kan? Serius Tapi kan masa hubungan kita gini-gini terus, Bang Kapan dong Abang ngawinin gue? Nih, lu sabar deh Kalau gue ada nyerahin bini gue Gue pasti dia bakal ngelamat lo Bener Aduh, apa-apaan sih? Apa sih di perempuan? Bagus ya lu dulu ya, bagus ya Lihat dong, anak di rumah sakit Gue pentang panting ke dokter cari obat Eh, lu asik-asik gak sama perempuan gak sama ini? Apaan coba lu? Jangan rame disini dong, malu sama orang Lu udah tau bangga, bukan tau diri ya Bukannya isap Ya, lihat anak penerima ada lima Bukannya isap lu ya Dasar gatan juga lu ya Sialamnya Adalah putih Aduh 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 Cokong Stop, stop, cokong Aduh Pasti, pasti Abang pulang, pulang Abang 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 Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, Ya Allah, seperti mereka menyanyi kami di waktu kecil kami. Amin. Umi, memang orang tua yang jahat seperti ibu harus didoain. Bagaimanapun juga, dia dari ibu kandung kamu. Dan sampai kapanpun, kamu harus bersayang dan mendoakannya ya. Umi ngaji dulu ya, sayang. Masya Allah. Bang, Bang. Ini, ini gimana Bang? Anak-anak pada tidur. Saya gak tega bangunin mereka Bang. Yaudah gak apa-apa biar mereka tidur di sini. Tapi nanti Mbak Ani pasti marah kalau anak-anak tidur di sini. Yaudah kamu tenang aja, biar saya bicara sama Ani ya. Ya, saya pergi dulu ya. Ani. Ani. Masa jam segini udah tidur sih? Pak Yaptok. Ah, Bu Inden. Bu Aninya pergi, Pak. Tahu gak Buya kira-kira kemana? Saya gak tahu, Pak. Terima kasih, Bu. Siap banget sih hari ini. Udah gak dapat duit diomelin bini orang lagi. Bu! Luluk! Andi! Luluk! Luluk! Andi! Luluk! Andi! Mana sih itu? Pasti mereka tidur di rumahnya Aisyah. Awas ya, besok. Kita masih boleh main ke sini, kan? Ya, boleh dong, sayang. Anak Umi ini kan adik kalian juga. Asik! Andi bakal punya adik! Sekarang waktu imsak sudah tiba. Sekarang kita berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa Ibu. Lu mau tinggal di sini, ya? Ya, Bapak juga kepengen kalian bisa ada di sini terus. Tapi, Ibu kalian kan nggak mengizinkan. Kenapa? Ibu kalian itu sangat sayang sekali sama kalian. Jadi, dia tidak mengizinkan kalau kalian tinggal bersama kami. Kalau sayang, kok kita nggak diizinkan makan? Terus, setiap hari kita pasti dimarah-marahin. Oke, sekarang kita sholat subuh tidur, ya? Kita siap-siap untuk sholat subuh, ya? Eh, mana anak-anak gue? Lu sembunyiin, lu mau curik? Hah? Ibu? Siapa yang mau menculik, Mbak? Mereka... Alah, banyak ngomong lu. So baik, lu, so perhatian, lu. Maksud tukang rebut, udah ngerebut laki gue. Sekarang anak-anak gue lagi lu rebut. Hah? Bukan begitu, Mbak. Apa lu? Ngalas lagi lu? Pasti lu guna-gunain anak-anak gue, kan? Biar menarik perhatian sama lu, ya kan? Tadi malam itu, Bang Nyapto udah ke rumah, Mbak. Mau ngasih tau kalau anak-anak ketiduran di sini, tapi Mbaknya nggak ada. Pintur lu nyari alasan! Awas! Ani! Lalu! Ani! Bapak! Itu, itu, Pak. Itu kamu. Ya, 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 udah-udah. Kalian tunggu di sini, ya. Ani! Apa-apaan sih kamu? Pagi-pagi udah bikin ribut. Ini bulan puasa! Bodok apa sama belan puasa! Mana anak gue? Ani! Ani! Kau tak boleh lihat, ya. Ayah pulang! Pulang sekarang! Cepat! Ani! Ani! Lenggung bapa-bapa ini! Oh, dah! Mereka harus pulang! Ani! Lenggung bapa-bapa ini! Lepaskan! Pulang! Ani! Ayah! Ayah pulang! Banyak apa-apa! Bersiqamu! Ayah! 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 Kamu kerja! Ani! Kamu ketaraluan, gak punya perasaan! Kamu yang gak becus! Apalagi bini kamu tuh yang so pintar, so bener! Leluh! Leluh! Adik-adik! Ini gara-gara kamu majahin mereka! Justru sikap kamu yang keras membuat mereka kabur! Masya! Mari! Masya! Abang! Andi! Andi! Eh, bukan apa-apa ini ya? Pergi dulu! Lalu! Andi! Puas kamu! Ini semua gara-gara kamu! Apa yang kamu inginkan dari anak-anak kita? Maju, Pak! Andi! Kamu harus tambah. Ingat, ini semua cobaan dari Allah. Tapi mereka anak-anak yang baik. Anak-anak yang penurut. Dokter, bagaimana dok keadaan anak-anak kami dok? Alhamdulillah tidak apa-apa. Mereka hanya mengalami benturan ringan. Dan lukanya juga tidak cukup parah. Hanya pingsan, karena shock, dan sekarang mereka sudah siuman. Alhamdulillah. Silahkan, Pak. Bang. Bang, sudahlah. Bagaimanapun, dia adalah ibu kanun dari anak-anak. Ya? Tidak, Aisyah. Saya tidak akan membiarkan dia menyingsa anak-anak saya lagi. Buong lebih baik. Ibu ke sini. Baik. 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 Bang Sanit Bang, inget kan sama janjinya? Janji apa? Bang Sanit kan janjinya mau ngawinin gue Kapan gue ngomong gitu? Abang, kok gitu sih? Takut ya sama bini Sorry nih Abang katanya Bininya mau dicerein Rugi gue nih Warisan bapaknya tuh gede banget Lo tau gak? Tanah dia tuh hektaran di kampungnya Lo tau rumah gue yang gue tempatin itu? Itu rumahnya bini gue Kalau dia gue cerein Ya gue gak dapat apa-apa dong Dah, gue capek Mau pulang? Bang Bang Sanit Bang Sanit Mulai sekarang Kalian tinggal disini ya Alhamdulillah Alhamdulillah Besok Andi mau sekolah dulu ah Tangan Andi masih sakit nih Iya Ya udah Ya udah Besok Kalian istirahat aja dulu ya Umi Kalau lebaran Andi pengen baju baru dong Sebentar ya Kalian tau gak? Umi sudah punya baju baru Untuk lebaran kalian nanti Nih Yang satu untuk Lulu Makasih Umi Dan ini untuk Andi Ini Umi sendirilah jahitnya Makasih Umi Suka gak? Suka Asik Adi punya baju baru Makasih Umi Lu seneng deh Punya ibu kayak Umi Sanit Sanit dimana lo? Sanit Lagi buaya lo Kenapa mungkin jari kuat? Sanit Keluar Gue gak terima begini Sanit Di mana lo? Sanit Di semua bau Sanit Gائta Gائta Angela Sani Sanit Gou 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!